Intro Aduh, gimana dong nih foodies? Bingung deh, belum waktunya makan, tapi udah lapar brutal. Hihihi, butuh asupan makanan kayaknya ya, yang bisa ngenyangin. Secara penghuni di perut udah pada demo semua nih, minta dikasih japrem, yes, jatapreman. Hahaha Iya, nah cocok nih. Ini aja nih mbak, sum-sum ya mbak ya? Boleh, satu ya. Boleh ya, kak. Udah lama gak makan sum-sum. Akhirnya foodies begitu ngeliat menunya langsung tertuju sama satu menu. Gak pake galau milihnya, iya kan? Dan mbak, GPL ya, alias gak pake lama oke, udah lapar blingits nih. Yeay, dateng. Hah? Bukan mbak, bukan yang ini mbak. Bukan, ini sum-sumnya ini bubur, ini bubur sum-sum. Emang ini, bubur sum-sum hangat. Jadi yang manisnya. Bukan, maksudnya bukan ini foodies. Maksudnya sum-sum, sum-sum olahan itu loh mbak, yang buat dimakan. Loh, loh, loh. Iya, tapi bener sih, bubur sum-sum juga bisa dimakan kali put. Bukan buat pajangan doang loh itu. Maksudnya sum-sum yang mana sih? Sum-sum yang buat dimakan sama nasi yang rasanya gulih. Aduh, yang kayak gitu deh pokoknya yang selesai gulih. Oh, itu yang gula. Oh iya, itu maksudnya, iya salah deh. Yaudah, aku mau yang itu aja deh mbak. Boleh, boleh. Atau kalau enggak aku ikut ke dapur aja daripada salah lagi nih. Boleh, boleh. Silahkan, Kak. Nih, 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 nih. Buat foodies aja. Nih, buat kamar amin nih. Ambil. 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 Ambil, kau. Walah, makanya foodies agak jelas dikit gitu loh kalau pesen makanan. Biar enggak salah, ya kan? Mohon maaf ya, foodies. Hihihi. Ya, salah. Orang lagi lapar, ya kan? Tapi emang kalau lagi mampir ke sini, harus jelas nih mau pesen apa. Soalnya lagi di rumah sum-sum, otomatis banyak banget olahan sum-sum yang dijual di sini. Kalau ngomongin tulang sum-sum, yang pertama kali kebayang udah pasti sup hangat ya dengan potongan tulang yang cukup besar. Terus di dalamnya juga ada sum-sum. Tapi kali ini mau ngolah yang beda nih, foodies. Lebih ciamik dan lebih kekinian. Penasaran? Oh, dari bahan-bahannya nih. Ini apa nih, mas? Urat. Urat ini? Daging. Daging? Daging. Ini ternyata, budies, kita mau masak ini sum-sum tulang belakang. Loh, kok sum-sum tulang belakang? Sum-sum apa? Sapi. Sapi apa kambing, mas? Sapi ya, jadi semua di sini pakai sum-sumnya sapi. Iya. Setelah minyak panas, masukkan bumbu rahasianya nih ala rumah sum-sum. Tungis sampai harum dan lanjut masukkan potongan daging sapinya plus uratnya juga foodies dan masak sampai matang. Hmm, aromanya langsung kecium wangi banget nih. Oke, kita lanjut ya. Tuangin bawang daun, bawang bombay, dan cabai merah. Untuk memperkuat rasanya, ada kecap Inggris dan solstiram. Tambahkan juga sedikit air, kemudian kecap manis dan seasoning seperti gula dan garam. Lanjut kita masak sampai matang ya, foodies. Nah, jadi ini ternyata harus dibakar dulu. Sekalian kita mau bakar hot plate-nya ya, mas. Nah, yang bikin lebih menariknya lagi nih, cara penyajian sum-sumnya ini loh, menggunakan hot plate. Jadi, sembari membakar tulang sum-sum, sekalian kita panaskan hot plate-nya. Sip, selesai dibakar, langsung deh kita pertemukan daging dan urat yang tadi udah dimasak itu loh, foodies. Kita taruh di atas hot plate yang sudah berisi tulang sum-sumnya. Hmm, harumannya menggiurkan banget, foodies tuh. Mumpung masih panas, langsung aja mau aku makan dulu ya, mas ya. Ya. Aku tunggu pesanan lainnya di meja aja ya, mas ya. Ya. Iya, kita makan dulu, foodies. Wah, akhirnya jadi juga, foodies. Ini loh sum-sumnya dimaksud, yang bisa ngenyangin perut ketika lapernya lagi brutal. Haha, sum-sum tulang sapi ternyata punya banyak banget loh manfaat bagi tubuh kita, foodies. Iya, kalian tahu? Soalnya nih, sum-sum tulang itu mempunyai kandungan kolagen dan glukosan. Eits, biar membaikkan ke kesehatan. Tapi makan sum-sum tulang ini gak boleh berlebihan ya, foodies. Ingat, kolesterol. Eat, 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 eat. Oke, saatnya makan. Ini mumpung masih panas. Kalau nunggu dingin percuma, namanya hot plate, hot, panas. Jadi, emang harus pas lagi panas-panas, foodies. Sip, sebelum kita cobain sum-sumnya, kita cobain dulu ya daging sapi dan uranti, foodies. Jadi, ini emang rasanya itu bumbunya manis, pedas, foodies. Manis ketahuan, tadi ada kecapnya. Terus, pedasnya itu sebenarnya kalau kalian pengen yang pedas banget-banget-banget, tinggal makan sama cabainya aja. Tapi, kalau gak mau terlalu pedas, yaudah bumbu aslinya aja. Nah, yang bikin agak berbeda itu adalah sensasi dari uratnya sama tulang-tulang lunaknya ini. Tulang lunak, tulang muda. Coba-coba bunyi kres-kres dari tulangnya itu loh, kedengaran sampai situ kan, foodies. Kalau rasa lazisnya, mak, kira-kira kerasa juga gak nih? Lanjut, kita icip yuk pemeran utamanya, sum-sum tulang sapi. Dalam hitungan detik, langsung hilang, lumer di mulut. Gak usah lagi pake tenaga. Ngunyah daging dan uratnya tadi harus ada usaha banget ya. Tapi kalau makan sum-sum, begabut nih si gigi. Gak dipake tuh kayak sama sekali, foodies. Soalnya lumer di mulut. Nih, liat ya. Liat. Udah liat belum? Siap-siap nih. Ilang. Beneran ilang. Wah, ancaman besar nih buat pecinta sum-sum sapi. Pasti lagi nonton langsung pada ngilar ya. Hihihi, denger suruh mutannya kan? Sum-sum ini gak perlu dikasih bumbu apapun juga udah lah sih sebenarnya foodies. Gurih bawaan dari lahirnya gitu loh. Ditambah ada aroma bakaran dan bumbu daging yang dimasak tadi. Berasanya semakin juara. Ih, gak berasa nih tau-tau sum-sumnya udah abis aja foodies. Hihihi, lanjut. Kalau biasanya ramen toppingannya chicken cutse atas smooth beef aja. Nah, kali ini toppingnya ditambahin sama sum-sum tulang sapi. Bagian pedasnya itu ternyata cuma melapisi bagian atasnya doang nih foodies. Dalamnya itu gak terlalu kecampur sama si bumbunya. Beda sama yang dibakar tadi. Kalau dibakar tadi sampai ke dalam-dalam itu ada bumbunya. Nah, ini enggak. Pas bagian dalamnya emang cuma berasa aroma sum-sum sama rasa bawaan dari sum-sumnya aja foodies. Sum-sumnya berasa pedas nih foodies. Soalnya emang ramennya ini varian dari yang spicy. Jadi rasanya bawaan dari si bumbu ramennya itu tuh. Nah, terakhir sum-sum-sum. Sebelum kita icip, serem-serem dulu ya sum-sumnya pake kuah supnya foodies. Eh, bentar-bentar. Icip dulu kali ya kuahnya. Hmm, seder. Kuahnya udah seger banget berasa. Tinggal kita coba kalau dicampur sama sum-sum ya. Haduh-haduh, disedot pake sedotan boba. Keliatan banget ya sum-sumnya bergerak naik tuh foodies. Buah, ini kenikmatan yang hakiki. Gimana-gimana? Yang di rumah masih kuat nih buat nonton makan receh. Udah kepengen banget, Bu. Hmm. Masih kuahnya lagi. Nah, kalau ini ketawaan banget. Rasa original dari sum-sumnya foodies. Yang tadi tuh bener-bener kecampur sama bumbu kan. Karena dia dibakar. Nah, kalau ini tuh kayak emang si rasa sum-sumnya aja gitu. Udah sesederhana itu. Meskipun dikasih kuah, ya tambahannya cuma gurih doang. Gak terlalu banyak rempah. Hmm. Seger banget. Eh, eh. Tapi kayak ada yang kurang gak sih di foodies? Hmm. Apa ya? Kalau udah dapet yang enak-enak kayaknya yang lain dilupakan. Masih ada nasi. Nih. Kita campur ya. Ampun deh. Sampai kelupaan nih sama menu wajibnya warga plus 62. Saking asik makan sum-sum bakar dan sum-nya foodies. Ini cocok banget sih buat yang gagal move on. Siapa tau kalau udah makan sum-sum, bisa lupa tuh sama dia yang ghosting kayak gitu aja ya gak sih? Ini saking nikmatnya soal foodies. Uhuhui. Jadi kalian kalau penasaran pengen nyobain nih. Aneka sum-sum. Udah lama gitu ya gak makan sum-sum bertahun-tahun. Terus pengen nyobain makan sum-sum lagi. Bisa langsung ke rumah sum-sum aja. Jadi ada pilihannya. Kamu bisa pilih yang puah, bakar, atau mau yang lainnya juga masih ada. Oke, aku lanjut makan. Mau tetap ngeliatin aku makan? Atau mau langsung datang ke sini? Silahkan gimana foodies aja. Makan receh, bunuh receh. Tapi rasanya gak receh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax